Hai Assalamualaikum Halo guys balik lagi di channel Bang gendul kali ini aku mau ngebahas HyperOS di Redmi 13C karena aku itu udah beberapa hari ini pakai HyperOS versi terbaru kemarin dapat update-an ya mungkin sekitar berapa harian seminggu mungkin kalau enggak lebih ya dan ini untuk about phone atau rincian di device ku ya dan ini versinya sudah resmi versi Indonesia ya ini ya untuk edinya UGP ide itu Indonesia eh iya ide itu Indonesia apa India Indonesia kan ya terus untuk detail speknya kayak gini ya Helio 85 kemudian Androidnya 14 kernelnya 4.19 blablabla ya dan untuk bloatwarenya tentu saja yang masih sama aja sekarang kita bahas soal dalam-dalamnya ya guys ya untuk kameranya itu dia pakai kamera ini aku tutup ya kameranya desain aku tutup aja untuk menunya seperti ini ada flash aspek rasio HDR dan sebagainya untuk watermarknya langsung ya guys ya dia bisa kalian atur film frame time kayak gini aku belum nyoba kalau yang ini kayak gimana ntar bakalan aku coba juga terus untuk item stemnya ya di sini kan tadi ada panah kecil ya guys panah kecil ini kalau kalian bisa klik nanti dalamnya ada kayak gini kalau misalkan kalian checklist ya bakalan munculin device watermarknya dan ini bisa kita custom juga ya guys ya Nah ini bisa kita custom seperti ini jadi nanti kalau misalnya kita jebret bakalan ada watermarknya guys untuk menu yang lain atau settingan yang lain kayak kayak gini ya di dalamnya kalian bisa lihat sendiri guys ya kalau untuk video menunya seperti ini guys ada flash resolusinya ini cuma mentok di full HD ya eh di HD plus ya terus ada makronya juga makronya ini sangat banyak membantu kalau kalian mau apa namanya nyeting objek yang paling kecil guys bukan paling kecil ya objek kecil gitu yang agak jelimet nah ini pakai makro cocok banget kalau untuk videonya ini nggak ada image stabilisasinya ya guys ya masih sama aja untuk menunya untuk yang lain-lain potret juga masih sama menunya nah ini yang 50 MP ya guys ya kalian bisa geser ke paling ujung kalau di bagian ini ini nggak tahu ini ini apanya mungkin kayak perketan sama warna gitu guys ya terus di bagian quick settingnya aku masih pakai yang lama kayak gini ya guys ya untuk menunya disini nggak terlalu ada peningkatan yang signifikan ya guys ya untuk menunya ya cuman itu itu aja untuk menu yang lain ada di bagian bawah sini perasaan dikit banget nah ini bener dikit banget guys ya Nah ini karena aku cuma butuh yang ini ya udah aku tambahin banyak itu aja guys terus misalkan kita aktifin hotspot berbarengan sama wifi dan data seluler apakah bisa dan ternyata ini bisa guys dia nggak mati ya mantap ini bisa buat tethering tethering hotspot lagi guys kalau untuk menu panggilannya seperti ini apakah bisa buat ngerekam obrolan saat kita telepon ataukah ada call recordernya kita coba cek dulu ya guys ya selanjutnya kita bahas soal dalamnya guys ya di menu dalamnya ini enggak ada yang berubah malah justru ada yang dihilangkan gas fiturnya yaitu fitur di bagian atas itu kalau di MIUI kan ada kayak cleaner cleaner terus apalagi itu ya RAM kayak gitu-gitu ya ini kalau untuk RAM nya penunjukan RAM pokoknya cleaner yang jajar-jajar itu guys Nah itu memang di HyperOS ternyata memang enggak ada dan di HyperOS itu enggak ada fitur split enggak ada fitur floating window atau buat ngelock aplikasi biar enggak ikut ke hapus itu pun juga enggak ada guys ya terus kemudian di menu dalamnya ini kalau kita cek di bagian nah disurnal setting di bagian ini pun juga enggak ada game turbo nya karena memang di Redmi 13c ini enggak support atau emang enggak dikasih fitur game turbo guys jadi ya terima aja ya karena mengingat harganya yang cukup terjangkau guys kalau untuk yang lain-lain ini masih terbilang biasa aja guys ya masih sama kayak di versi-versi sebelumnya jadi kalau misalkan ditanya worth it enggak sih kita upgrade ke HyperOS menurutku kurang worth it guys menurutku pribadi kurang worth it karena selama aku bandingin antara MIUI yang terakhir aku dapat di HP ini terus sama sekarang di HyperOS itu ya enggak beda-beda jauh guys cuman enaknya itu di HyperOS kalau kita mau multitasking itu bisa cepat guys lumayan lancar tapi kalau di MIUI itu agak lama agak lelet cuman kalau untuk baterai aku rasa sama hampir mirip-mirip sih cuma di HyperOS ini memang untuk konsumsi baterainya lebih apa ya lebih terdistribusi dengan baik guys ketimbang di MIUI itu aja sih ya untuk video kali ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum